Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang bagaimana cara membedakan molekul kovalen polar dengan molekul kovalen non-polar. Nah sebelumnya, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu polar. Jadi, berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar, dan ada yang disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Disebut ikatan kovalen polar apabila pasangan elektron yang terikat atau PEI lebih tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Nah hal ini terjadi karena adanya beda keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan, sehingga terjadi pengpolaran atau pengkutupan muatan. Contoh, ikatan yang terjadi antara atom H dan CL. Kita buat struktur lewisnya ya. H memiliki elektron valensi 1, CL memiliki elektron valensi 7. Nah ini adalah PEI atau pasangan elektron ikatannya ya. Karena CL memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan H, maka PEI ini akan lebih tertarik ke atom CL. Sehingga atom H seolah-olah melepaskan elektronnya dan membentuk kutup positif. Sedangkan CL seolah-olah menerima elektron sehingga membentuk kutup negatif. Ingat, kutup positif dan kutup negatif ini tidak sama dengan ion positif dan ion negatif ya. Jadi pada ikatan kovalen hanya terjadi pengkutupan. Artinya atom H di sini tidak sampai melepaskan elektronnya. Nah berarti polar itu sama dengan kutup. Kutup ada dua, ada kutup positif dan kutup negatif. Makanya sering juga disebut dengan dipol atau dipolar. Yang artinya dua kutup. Oke, jelas ya? Lanjut lagi, ikatan kovalen nonpolar. Dikatakan ikatan kovalen nonpolar apabila tarikan PEI ke kedua atom sama. Nah hal ini disebabkan karena beda keelektronegatifan antara kedua atom tidak ada. Sehingga tidak terjadi pengkutupan. Contoh ikatan yang terjadi dalam molekul CL2, H2, atau O2. Jika kita buatkan struktur lewisnya, misal untuk molekul CL2, jadinya seperti ini, masing-masing CL elektron valensinya 7. Nah ini adalah PEI-nya atau pasangan elektron terikatnya. Nah PEI ini tidak tertarik ke atom CL kiri maupun ke atom CL kanan. Karena masing-masing CL ini memiliki keelektronegatifan yang sama. Oke lanjut, umumnya ikatan kovalen polar akan menjadikan molekulnya menjadi polar. Nah disini kakak katakan umumnya karena tidak semua ya. Ada juga yang memiliki ikatan kovalen polar tetapi molekulnya nonpolar. Nah sedangkan ikatan kovalen nonpolar akan menjadikan molekulnya menjadi nonpolar juga. Lalu bagaimana membedakan molekul polar dengan molekul nonpolar? Berikut ciri-cirinya. Pertama kita lihat dulu dari jumlah atomnya. Jika jumlah atom yang membentuk molekul itu terdiri dari dua atom atau diatom, apabila kedua atomnya berbeda, maka molekulnya akan bersifat polar. Contoh, molekul HCL dan molekul HI. Nah jadi molekul HCL ini terdiri dari dua atom atau diatom yaitu atom H dan atom CL. Karena kedua atomnya berbeda, maka molekul ini bersifat polar. Jadi kalau atomnya berbeda disebut juga dengan molekul senyawa ya. Kemudian kalau kedua atomnya sama atau yang disebut juga dengan molekul unsur, maka molekul tersebut akan bersifat nonpolar. Contohnya adalah CL2, O2, N2, dan H2. Lanjut, sekarang bagaimana cara membedakan molekul polar dan molekul nonpolar apabila jumlah atomnya lebih dari dua atau yang disebut juga dengan poliatom. Cara membedakannya adalah kita lihat PEB dari atom pusat. Apabila dia molekul polar, maka atom pusatnya ada PEB atau pasangan elektron bebas. Tapi apabila dia molekul nonpolar, maka atom pusatnya tidak punya atau tidak ada PEB. Untuk molekul polar salah satu contohnya adalah PCL3, sedangkan untuk molekul nonpolar salah satu contohnya adalah PCL5. Kemudian untuk menentukan apakah suatu molekul tersebut punya PEB atau tidak, maka kita bisa membuat rumus struktur lewisnya atau kita juga bisa menggunakan rumus. Di video sebelumnya, yaitu tentang meramalkan bentuk molekul, kakak sudah pernah jelaskan ya, cara menentukan jumlah PEB. Sekarang kita buktikan bahwa PCL3 memiliki PEB, yaitu dengan menggunakan rumus ya, PEB sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang PEI kali B per 2. Kita lihat, disini atom pusatnya adalah P, nah P memiliki elektron valensi 5, jadi sama dengan 5. Kemudian dikurang dengan PEI, PEI itu adalah jumlah atom yang diikat oleh si atom pusat, berarti PEI-nya ada 3, jadi dikurang 3. Kemudian dikali dengan B, B itu adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Nah, disini atom yang diikat adalah CL, CL agar stabil butuh 1 elektron, makanya dikali dengan 1. Kemudian per 2, 3 dikali 1, 3, 5 dikurang 2, 2, jadinya 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Berarti jumlah PEB pada PCL3 adalah 1, makanya PCL3 adalah molekul polar. Kemudian untuk PCL5, PEB sama dengan elektron valensi dari atom pusat, yaitu P adalah 5, kemudian dikurang dengan PEI, yaitu 5, dikali dengan kebutuhan CL-nya, yaitu 1, per 2. 5 dikali 1, 5, 5 dikurang 5, 0, 0 per 2 adalah 0, jadi PEB-nya 0 atau tidak ada, makanya PCL5 merupakan molekul non-polar. Oke, gampang ya cara membedakan molekul polar dan molekul non-polar. Nah, selain itu, perbedaannya bisa juga kita lihat dari bentuk molekulnya ya. Kalau molekul polar, bentuknya adalah asimetris, sedangkan pada molekul non-polar, bentuknya adalah simetris. Misal, contohnya adalah PCL3, jadi jika kita gambarkan bentuk molekulnya, jadinya seperti ini, bentuknya asimetris ya. Sedangkan untuk molekul non-polar, misal contohnya adalah CH4, bentuknya adalah seperti ini, nah ini simetris ya, jadi CH4 itu juga termasuk molekul non-polar. Oke adik-adik, cukup jelas ya, sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.